Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulai pertama di pasal peneretakan batu pertama tahun 2010 Alhamdulillah tahun 2014 sudah jadi bersemukan Pak Wali Kota Semarang Pak E. Haji yang dari S.A. M.M. tanggal 22 Agustus 2014 harapan dari Ketua Ayasan Sajimatul Kubro untuk ini penjara sangat banyak dari luar kota, dalam kota, juga luar Jawa harapan dari pengurusan Sajimatul Kubro semoga kedepannya untuk tanah sebelah yang ada di wilayah Makam Sajimatul Kubro, Sajimatul Kubro menjadi hak milik dari Ayasan Sajimatul Kubro demikian yang saya dapat sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Afwan sebagai juru kunci di makam Wali Allah Sajimatul Kubro yang ada di Semarang saya dapat amanah dari masyarakat disuruh menjaga makamnya Khadratul Sajimatul Kubro yaitu dulu memang ada juru kunci yaitu dari mulai sebelum kemerdekaan itu dipegang oleh Mbak Haji Muhammad Faduli terus diturunkan kepada Mbak Latif lalu Mbak Syakuan terus Mbak Haji Abdurrahman turunkan kepada Bapak Ismail turun lagi ke Bapak Sulaiman dan ini yang keenam adalah saya sendiri bahwa makam Syakuan Jumatul Kubro terletak di Semarang menurut silsilah yang ada di Bapanama depan itu dari Rasulullah dia urutan ke 17 disitu Syakuan Jumatul Kubro menurut sejarah dia mempunyai seorang putra-putri jumlahnya empat yang satu menurunkan Sunan Ampel yang kedua menurunkan Sunan Gunung Jati yang ketiga menurunkan Sunan Giri dan Sunan Derajat dan ternyata disitu Wali Sembelan itu termasuk dari salah satu cucu-cucunya semua menurut yang saya pahami bahwa beliau masih keturunan dari Gusti Kanjing Nabi dan ternyata di Semarang ini benar-benar dia adalah seorang kakeknya para wali dan beliau disini ternyata ada semacam karomah yang saya ketahui bahwa lokasi makom ini dulunya di tengah-tengah tambah lalu pada tahun 1970 itu ada jalan tol disitu di tengah tambah dilihat dari keker itu tidak ada cukupnya padahal disitu cukupnya itu ada panjang 8 meter lebar 6 meter tapi dilihat dari keker itu tidak ada seperti lapangan itu salah satu keramatnya beliau untuk yang kedua zaman dulu itu ada semacam banjir dari orang-orang kampung itu padangungsi semua tapi ternyata di makam sini tidak ada air sama sekali itu menunjukkan bahwa keramatnya beliau Alhamdulillah saat ini banyak dikunjungi dari berbagai macam wilayah yang tadinya tidak tahu siapa Syekh Jumbadil Gubro dan dimana makamnya ternyata di Semarang ini ada makam yang tua istilahnya Alhamdulillah dari warga Semarang dan sekitarnya sebelum dia mau ziarah ke Wali Songo dia tetap suan dulu ke kakaknya Wali Sembilan ini Syekh Jumbadil Gubro menurut sejarah para sesepuk bahwa Syekh Jumbadil Gubro ini ternyata termasuk salah satu penyebar agama Islam di Tanah Jawa pertama beliau bersama dengan Syekh Maulana Maghribi Syekh Jumbadil Gubro anggota semuanya ada sembilan orang juga dia ber juang untuk menegakkan Islam di Tanah Jawa karena di Tanah Jawa ini masih agamanya masih kepercayaan niamisme dan Hindu juga Buddha termasuk salah satu Wali Allah Syekh Jumbadil Gubro ini yang pertama kali menyabarkan agama Islam di Tanah Jawa sehingga sampai sekarang berkembang Alhamdulillah beliau ternyata disamping keturunan Rasulullah dan dia menurunkan wali-wali yang ada di Tanah Jawa maka dari itu di makam Syekh Jumbadil Gubro yang ada di Semarang setiap khol di bulan Dulkodah Jumat akhir dan untuk kegiatan-kegiatan di makam untuk malam selasa yaitu diadakan mujahadah untuk malam Jumat legi selapanan itu diadakan maulid dengan manakib dan malam minggu pon itu juga ada maulid manakib istiqomah jama'al hikmah setiap selapan sekali Alhamdulillah perkembangan penjarah dari berbagai wilayah sudah tahu bahwa makam Syekh Jumbadil Gubro yang ada di Semarang ini saat sekarang banyak dikunjungi para kaum muslimin di Jawa Madura mudah-mudahan bagi para penjarah yang datang di makam Syekh Jumbadil Gubro Allah Ta'ala memberikan tambahan rahmat tambahan berkah dan mudah-mudahan diberi yaitu tambahan keimanan keeslaman dan diselamatkan besok di Yaumil Qiyamah Amin Allah Amin amin Al-Fatihah 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 Al-Fatihah